Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nia Rosa dengan NIMJ 1A 118-009 dari kelas R-001 Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Substitusi Tepung Jagung pada Pengolahan Roti Untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi baking dan konveksioneri yang diampu oleh Bu Silvi Laila Rahmi STP MSC Pada video kali ini terdapat 3 jurnal yang akan saya presentasikan Jurnal pertama yaitu formulasi tepung jagung zeakorn terpermentasi dan tepung terigu terhadap sifat kimia, fisikokimia, dan sensori roti manis Jurnal kedua yaitu pengaruh jenis dan konsentrasi tepung jagung zeamais L terhadap sifat organoleptik dan fisikokimia roti tawar Dan jurnal yang terakhir yaitu pembuatan tepung jagung termodifikasi dan kemanfaatannya untuk roti Jurnal yang pertama, seperti yang diketahui bahwa jagung merupakan bahan pangan yang berperan penting dalam perkembangan industri pangan Dan dapat diolah menjadi produk setengah jadi seperti tepung Jagung mengandung anti-gizi seperti anti-tripsin, asam fil, tat, dan oligosaccharida yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi tubuh sehingga dapat menghambat kesehatan Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan formulasi tepung jagung terpermentasi dan tepung terigu yang menghasilkan roti manis dengan sifat kimia, fisikokimia, dan sensori terbaik Tahap-tahap penelitian ini yaitu yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan Yang kedua, pembuatan tepung jagung terpermentasi Yang ketiga, yaitu pembuatan roti manis Yang keempat, pencampuran bahan Yang kelima, pengadonan Yang keenam, dilakukannya permentasi selama 15 menit dan dilakukan pembentukan adonan Selanjutnya, dilakukan proofing atau fermentasi kembali selama 60 menit dengan suhu 32 derajat celcius Kemudian, dilakukan pemanggangan selama 12 menit dengan suhu 175 derajat celcius Yang terakhir, yaitu pengujian Pada jurnal yang pertama, perlakuan formulasi terdiri atas 6 perlakuan Perlakuan pertama, 0% banding 100%, perlakuan kedua, 5% banding 95%, perlakuan ketiga, 10% banding 90%, perlakuan keempat, 15% banding 85%, perlakuan kelima, 20% banding 80%, dan perlakuan terakhir, 25% banding 75% Parameter yang diamati ada tiga, yaitu yang pertama, sifat kimia, meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein Pengujian yang kedua, yaitu sifat fisikokimia, seperti derajat pengembangan Dan parameter yang terakhir, yaitu uji sensoris, meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa menggunakan metode scoring Dan penerimaan keseluruhan dengan metode hedonis Hasil penelitian pada jurnal 1, yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar penambahan tepung jagung terpermentasi dapat meningkatkan kadar abu, lemak, serta skor rasa dan aroma Sedangkan kadar air, protein, derajat pengembangan adonan, dan skor warna, tekstur, serta penampilan seluruh roti masih menurun Perlakuan terbaik, yaitu pada formula perlakuan keempat Memiliki kadar air 24,41%, kadar abu 1,55%, kadar lemak 10,66%, kadar protein 17,39%, dan derajat pengembangan adonan 65,5% Sedangkan uji sensoris meliputi skor tekstur sebesar 3,09, skor rasa dan aroma sebesar 3,02 dengan kriteria agak khas jagung Skor aroma sebesar 2,05 dengan kuning kecoklatan Serta skor penerimaan keseluruhan sebesar 3,43 dengan kriteria suka Selanjutnya, yaitu jurnal kedua Tepung terigu adalah bahan baku pangan yang berasal dari biji gandum Dan hingga saat ini masih diimpor Untuk meminimalisir pengimporan, maka diperlukan alternatif lain Salah satunya, yaitu dengan memanfaatkan tepung jagung Jagung dapat diolah menjadi produk setengah jadi seperti tepung Tepung jagung tidak mengandung gluten Santan gam komersial yang digunakan untuk menggantikan peran gluten Tujuan dilaksanakannya penelitian ini Yaitu untuk menentukan pengaruh jenis dan jumlah penambahan tepung jagung Terhadap sifat sensoris dan fisik roti tawar Serta untuk menentukan kandungan gizi dari roti tawar Tahap-tahap penelitian yaitu dengan cara mempersiapkan alat dan bahan Yang kedua, pembuatan tepung jagung Yang ketiga, pembuatan roti tawar Yang keempat, pencampuran bahan Pengadonan, fermentasi selama 30 menit Pembentukan adonan Dan fermentasi kembali selama 60 menit Selanjutnya, dilakukan pemanggangan selama 30 menit Dengan suhu 130 derajat celcius Dan dilakukan pengujian Pada jurnal kedua, terdiri dari 4 jenis perlakuan Perlakuan pertama, T0 100 banding 0 Perlakuan kedua, 70 banding 30 Perlakuan ketiga, 50 banding 50 Perlakuan keempat, 30 banding 70 Pada penelitian ini digunakan 2 jenis tepung jagung Yaitu yang pertama, J1 sebagai tepung jagung putih J2 sebagai tepung jagung kuning atau hibrida Parameter yang diamati yaitu analisis nilai gizi Meliputi kadar air, kadar abu, kadar remak, kadar protein, dan kadar karbohidrat Parameter yang kedua yaitu sifat fisikokimia Seperti derajat pengembangan Parameter yang ketiga yaitu uji sensoris Seperti tekstur, warna, aroma, dan rasa Hasil penelitian jurnal kedua yaitu Perlakuan terbaik berdasarkan uji organoleptik roti tawar Didapatkan oleh perlakuan T2J1 dan T2J2 Tepung terigu 50% banding dengan tepung jagung 50% Dengan skor penilaian kesukaan terhadap warna sebesar 4,51 dan 4,43 Dengan skala sangat suka dan suka Untuk parameter aroma, 4,08 dan 4,11 dengan kriteria suka Untuk parameter rasa, 4,16 dengan kriteria suka dan 4,17 dengan kriteria suka Selanjutnya, untuk parameter tekstur, 4,06 dan 4,11 dengan kriteria suka Sedangkan overall, 4,10 dan 4,08 dengan kriteria suka Nilai proksimat produk roti tawar terpilih T2J1 dan T2J2 Yang meliputi kadar air sebesar 33,15% dan 32,92 Kadar abu 0,89% dan 0,87% Kadar lemak 21,54% dan 19,22% Kadar protein 8,54% dan 9,64% Serta kadar karbohidrat 38,19% dan 35,03% Secara umum, penambahan tepung jagung Baik tepung jagung putih maupun tepung jagung kuning Menurunkan tingkat pengembangan dan ukuran pori-pori roti Hasil penelitian roti tawar dapat diterima dan disekuai penelit Serta sesuai dengan SNI pada kadar air dan kadar abu Jurnal yang ketiga yaitu Tepung jagung tidak mengandung gluten Penambahan enzim amilase dan bakteri asam laktat pada tepung Akan meningkatkan pengembangan roti Tujuan penelitiannya yaitu Untuk mendapatkan teknologi pengolahan tepung jagung termodifikasi Dengan cara fermentasi Penambahan bakteri asam laktat Dan dengan cara enzimatis Dengan penambahan amilase yang berasal dari kecambah kacang hijau Serta mendapatkan produk roti dari tepung jagung termodifikasi Tahap penelitiannya yaitu Yang pertama mempersiapkan alat dan bahan Yang kedua pembuatan tepung jagung Yang ketiga yaitu penambahan bakteri asam laktat Yang keempat yaitu penambahan amilase dari kecambah kacang hijau Yang kelima pembuatan roti Dengan perbandingan 30 banding 70 Dan dilakukan pengujian Pembuatan tepung jagung termodifikasi Yang terdiri atas dua perlakuan Yaitu yang pertama Menambahkan bahan sumber amilase yang berasal dari kecambah kacang hijau Yang kedua menambahkan bakteri asam laktat pada tepung jagung Lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 1, 2, dan 3 hari Parameter yang diamati yaitu Analisis sifat fisik terhadap tepung Meliputi rendemen, derajat putih, penyerapan air, dan minyak Serta sifat amilografi tepung Dan minyak serta sifat amilografi tepung Parameter yang kedua yaitu Analisis kimia pada tepung yang dilakukan meliputi Kadar air, abu, pati, serat Dengan metode AOAC, amilose dengan metode IRRI Parameter yang ketiga yaitu Uji sensoris meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa Hasil penelitian jurnal ketiga yaitu Pembuatan tepung jagung dengan cara fermentasi Berdasarkan pengamatan komposisi kimia Sifat fungsional tepung, dan kualitas rotinya Maka perlakuan terbaik adalah perendaman dengan ragi Sedangkan pembuatan tepung jagung dengan cara enzimatis Perlakuan penambahan kacang hijau 10% Dengan umur kecambah 3 hari Dan diinkubasi selama 36 jam Menghasilkan tepung dan produk roti terbaik Pada penambahan enzim transglutaminase Untuk pembuatan roti dari tepung jagung termodifikasi Menghasilkan roti terbaik dengan substitusi 50% terigu Volume roti terbaik yaitu 1,91 cm3 per gram Untuk tepung cara fermentasi Dan 1,96 cm3 per gram Untuk tepung dengan cara enzimatis Sekian presentasi dari saya Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Wabilahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!